assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bikin keripik telur yang sangat kriuk untuk langkah yang pertama kita potong-potong dulu daun teropongnya kita gunakan satu batang daun teropong setelah daun teropongnya selesai kita pecahkan 3 butir telur kali ini kita gunakan telur yang ukuran besar tidak terlalu kecil kemudian kita masukkan penyedap rasa dan bumbu kaldu ayam untuk selanjutnya kita tambahkan daun teropong tadi yang sudah diiris-iris kemudian kita aduk-aduk agar semuanya tercampur rata setelah semuanya tercampur rata kita sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya kita buat adunan tepung kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu dan satu gelas belimbing air kita aduk-aduk sampai tercampur rata kita pastikan adunan tepungnya tidak bergerindil agar tercampur dengan baik saat adunan tepungnya selesai langkah selanjutnya kita campurkan adunan tepung dan adunan telurnya kita aduk-aduk sampai kedua adunan tercampur rata setelah tercampur rata saatnya kita menggoreng kita panaskan minyaknya terlebih dahulu setelah minyak panas kita goreng adunan telurnya kita gunakan 1 sendok takaran saat kita menggoreng kita gunakan api sedang agar hasilnya bagus dan jangan lupa dibolak-balik agar matang merata ini hasilnya setelah matang kriuk sekali kan kripik telurnya siap untuk dikemas tidak perlu menunggu lama kripik telurnya langsung ludes di serbu pembeli apalagi dengan rasanya yang enak dan harganya yang murah meriah para pembeli pasti akan datang kembali ini dijual 2000an langsung habis enak dan murah meriah sekali sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati